Indonesia Raya, Merdeka Merdeka, Hiduplah Indonesia Raya Formula E Jakarta hari pertama ramai di sesakit penonton Panasya suhu udara di kota Jakarta tak menyurutkan dera pelangka penonton 2023 Kulavit Jakarta Aprix di Agi Jakarta Internasional Aprix Sirkuit Ancol Taman Impian Jakarta Utara Mereka seakan tak ingin ketinggalan menyaksikan adu pacu mobil bertenaga listrik putaran pertama Sabtu 3 Juni 2023 Penonton mengantre sesuai kategori tiketnya, yaitu Royal Switch, Jakarta Deluxe Switch, Grandstand, dan Sirkuit Festival Kempas yang mengantongi tiket Grandstand mengantre di lapangan parkir penyamin Swipe Kemayoran Jakarta Pusat Susana Pedok juga ramai oleh penonton 2023 Kulavit Jakarta Aprix di Jakarta Internasional Aprix Sirkuit Ancol, Jakarta Utara Sabtu 3 Juni 2023 Penonton tersebut mengantre untuk mendapatkan tanda tangan dan kesempatan berfoto bersama pembalap pada sesi jumpa fans di Pedok Tanpa dulu panasnya Sirkuit Ancol, para penonton tampak berantusias meminta foto dan tanda tangan para pembalap Balap Formula E Pascal Wehring juga takjub dengan atmosfer penonton di Formula E Jakarta 2023 Pembalap Porsche tersebut memandangkan balapan pertama di Formula E Jakarta 2023, Sabtu 3 Juni 2023 Itu adalah satu dari dua balapan di Formula E Jakarta 2023 Balapan seri ke-10 Formula E 2023 tersebut dipadati oleh puluhan ribu penonton di Jakarta International Aprix Sirkuit Atau JIEC yang menyaksikan 22 pembalap dari 11 tim berbeda Balapan itu pun menampilkan aksi-aksi gemilang dari para pembalap yang saling salip-menyelip di atas trek sepanjang 2,4 km itu Para penonton pun bersorak-sorai ketika terjadi aksi overtake dan juga insiden selama 36 lap balapan berjalan Wehring start dari posisi ketiga tapi sukses keluar sebagai yang tercepat Pembalap asal Jerman ini sukses mengasapi Jack Daniel Pembalap asal Jerman ini sukses mengasapi Jack Daniel dan Maximilian Guetter yang melengkapi posisi tiga besar Sesudah balapan, Wehring mengaku takjub dengan antusiasme dan atmosfer yang dipersembahkan para penonton di JIEC Sangat berarti bagi pembalap sepertinya Selalu takjub disini banyak penggemar, tanggung lalu juga dan kembali lagi hari ini Bagi pembalap selalu perlu untuk melihat banyak penonton yang bersorak untuk kami Terima kasih untuk semua yang ada disini dan mendukung kami Sampai berjumpa kembali besok, kata Wehring kepada Awak Media Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Sampai jumpa di video selanjutnya, ikuti terus channel ini